Intro Hai guys, jumpa lagi dalam acara Youth for Christ. Renungan hari ini bertemai Waspada dari Perbudakan berdasar pada keluaran 12 ayat 33-42. Yang menjadi fokus firman Tuhan adalah dalam keluaran 12 ayat 41 dan 42 yang berbunyi demikian. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Saya Pendeta Hendra Setia Prasaja, Pendeta Tugas Khusus, Sinodeo Wilayah GKI Sinodeo Wilayah Jawa Barat pada Badan Bidang Warga. Dalam Kabus Besar Bahasa Indonesia, perbudakan berarti sistem segolongan manusia yang dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia yang lain. Untuk zaman ini, mungkin hampir tidak ada perbudakan seperti yang terjadi dalam sejarah kelam masa lalu dunia. Namun perbudakan masih ada dalam bentuk-bentuk yang lain. Seperti misalnya, ketergantungan terhadap materi, kaya hidup, dan teknologi. Dan untuk melepas diri dari perbudakan semacam itu sangat sulit. Butuh waktu yang tidak sebentar untuk menerapkan disiplin pada diri agar terlepas dari perbudakan masa kini dan selalu waspada agar tidak jatuh kembali ke dalamnya. Bangsa Israel merasakan karya penyelamatan Allah yang menbebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Mereka akhirnya dapat keluar dari Mesir dengan segala apa yang mereka miliki. Bahkan Tuhan menolong mereka untuk mendapatkan berbagai materi sebagai budak dari bangsa Mesir. Setelah menghabiskan waktu yang sangat lama di Mesir sebagai budak, bangsa Israel masih harus mempersiapkan diri untuk melakukan perjalanan yang lama untuk mencapai tujuan, yaitu tanah perjanjian. Oleh sebab itu, meskipun telah diselamatkan dari perbudakan di Mesir, mereka harus nantiasa waspada. Yud, kehadiran Kristus di dalam dunia telah membawa keselamatan bagi kita. Kita telah dibebaskan dari perbudakan dosa. Keselamatan yang telah kita terima ini, kita terima dengan cuma-cuma, itu tidak boleh menjadi sia-sia. Kita memiliki kewajiban untuk tetap waspada agar hidup kita tidak lagi jatuh ke dalam perbudakan dosa dunia ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.